Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan pelajaran tematik kita, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Itu ada di buku modul halaman 23. Subtema 9, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Siswa dapat memahami perubahan energi dan pemanfaatannya. Siswa dapat memahami sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Siswa dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang terakhir, siswa dapat memahami tempo dan tinggi rendah lagu tanah airku. Kita masuk kepada pembelajaran 1, itu halaman 23. Perubahan energi dan pemanfaatannya. Kita akan lihat bahwa energi itu dapat berubah, serta dapat dimanfaatkan menjadi hal-hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama itu adalah energi panas matahari. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang basah, menjemur hasil olahan kerupuk yang basah. Juga contoh yang lain bisa kalian temukan dan bisa kalian sebutkan yang lainnya lagi. Yang kedua adalah energi cahaya matahari untuk menerangi bumi di siang hari. Yang ketiga, energi listrik yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dimanfaatkan untuk menyalakan bohlam lampu, menggerakkan kipas angin. Juga ada untuk menghidupkan AC dan peralatan elektronik yang lainnya. Selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia itu ada yang dari bahan makanan, juga ada dari bahan bakar. Yang berasal dari yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatannya adalah untuk menghasilkan panas. Ini yang tidak dapat diperbaharui. Itu yang dihasilkan dari gas LPG. Energi kimia dari makanan memungkinkan kita untuk dapat melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah energi gerak. Gerak apa? Gerak air. Energi gerak air itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Berdasarkan pembentukannya dan kelestariannya, sumber daya alam yang ada dibedakan menjadi sumber daya alam terbarukan yang artinya adalah keadaannya itu ada terus-menerus seperti air, udara, energi matahari, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah sumber energi alam tidak terbarukan. Artinya apa? Ya itu bisa habis. Contohnya seperti apa? Yang bisa dapat habis itu seperti batu bara, minyak bumi, ya seperti itu, dan lain-lain. Ada nikel, tembaga, dan lain-lain. Sumber daya alam yang kita bahas ini ada dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sumber daya alam jenis logam, yaitu barang tambang seperti emas, perak, tembaga, aluminium, pasir besi, mangan, timbal, dan nikel. Ini adalah sumber daya alam yang ini, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Itu ada tiga macam ya. Yang kedua adalah bukan logam. Contohnya adalah intang, kapur, dan batu bara. Yang ketiga adalah sumber daya alam jenis industri. Contohnya adalah biomasa, panas bumi, angin, matahari, dan gelombang laut. Ini ada gambar bahan tambang mangan, serta fungsinya. Fungsinya untuk pembuatan baja, baterai, keramik, dan korek api. Ini gambar mangan. Seperti batu dia ya. Sekarang gambar barang tambang timbal, serta manfaatnya. Ini adalah barang tambang timbal. Manfaatnya untuk menutup kawat listrik, pembuatan pipa, dan bahan pembuatan baterai juga. Kita masuk kepada muatan bahasa Indonesia. Cara penyajian informasi penting dalam sebuah bacaan. Langkah-langkah dalam menentukan informasi penting atau ide pokok paragraf itu adalah yang pertama, bacalah tiap paragraf dengan saksama. Jadi ada sebuah cerita atau ada sebuah tulisan yang harus dilakukan adalah kalau kita ingin mendapatkan informasi penting dalam sebuah bacaan, yang pertama adalah bacalah tiap paragraf dengan saksama. Yang kedua adalah perhatikan kalimat demi kalimat. Artinya apa? Berarti saat membaca itu jangan buru-buru, pelan-pelan sambil dimengerti dan dipahami maksud dari kalimat demi kalimat yang ada. Yang ketiga adalah perhatikan kata atau frase yang menjadi pokok pembahasan. Jadi perhatikan kata-kata mana yang menjadi poin dalam tiap paragraf yang sedang dibaca itu. Kita masuk kepada muatan PPKN. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Itu ada termuat dalam pasal 27 ayat 1. Jadi pasal 27 ayat 1 itu poinnya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang kedua ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Itu tertuang dalam undang-undang pasal 27 ayat yang ketiga. Yang ketiga adalah membayar pajak. Itu pasal 23 bagian A. Yang keempat mengikuti pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. Itu adalah kewajiban warga negara Indonesia. Berarti belajar mengikuti pendidikan dasar itu adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kita masuk kepada hak warga negara Indonesia. Yang pertama adalah mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Itu ada di dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua menikmati hidup yang layak. Itu ada di pasal 27 ayat yang ketiga. Yang ketiga adalah mengeluarkan pendapat. Berarti hak untuk mengeluarkan pendapat. Itu pasal 28. Kita masuk kepada memahami tempo dan tinggi rendahnya nada pada lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud. Itu ada lagu yang ada di buku paket kalian. Kalian bisa mencoba menyanyikan lagu Tanah Airku yang ada. Itu adalah karya dari atau ciptaan dari Ibu Sud. Untuk lagu ini besok Mister akan kirimkan videonya melalui tayangan Youtube yang ada. Tanah Airku Ciptaan dari Ibu Sud. Demikian pembelajaran yang Mister sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.